Pemirsa sesuai agenda yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebentar lagi mereka akan mengumumkan putusan Sengketa Pemilihan Presiden 2019. Apa yang berbeda dari keundangan MK tahun ini jika dibandingkan dengan keundangan MK pada tahun 2014 lalu? Dan bagaimana para ahli melihat petitum dari pemohon dalam hal ini yaitu Prabowo Sandi? Rekan saya Dade Salampesi akan menjabarkannya dalam fact check berikut ini. Silahkan Dade. Ya Zylvia dan Pemirsa nyatanya keundangan MK pada tahun ini dan tahun 2014 lalu berbeda karena saat ini sudah ada pembagian wewenang antara sejumlah lembaga yudikatif atau lembaga penegak hukum. Sidang pemeriksaan saksi sudah selesai, rapat permusyawaratan hakim alias RPH juga sudah selesai dan akhirnya MK memutuskan untuk mengumumkan putusan Sengketa Pilpres pada hari ini beberapa saat lagi. Lalu what's next? Apalagi Pemirsa semua harus berlandaskan hukum disini saya mengutip pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang MK kita baca bersama disini dijabarkan dalam pasal 10 dalam undang-undang tentang MK putusan mahkamah konstitusi bersifat final sudah ujung. Ya ini putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau inkrah tadi. Artinya final and binding dalam hal ini. Artinya kita sebagai masyarakat semuanya harus sadar penuh Pemirsa bahwa apapun yang diputuskan lembaga yang berdiri pada 2003 silam ini sudah final dan mengikat. Sekarang juga saya ajak Anda untuk melihat kemarin selama 3 hari bagaimana pola kerja 9 hakim konstitusi ini selama rapat permusyawartan hakim atau RPH secara tertutup. Penting juga kita lihat kembali aturan mainnya hakim. Jadi Pemirsa sesuai dengan undang-undang MK tadi ada dua aturan main hakim. Yang pertama kita lihat ini dulu undang-undang MK mensyaratkan sekurangnya dua alat bukti yang mendukung untuk dapat menerima permohonan pemohon. Selain itu bukti yang dapat dipakai untuk perkara yang diperiksa MK harus bisa dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Kita review sedikit Pemirsa kemarin saja ternyata ada salah satu saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon Prabowo-Sandi yang ternyata berstatus terdakwa. Berstatus tahanan kota di Sumatera Utara dan dia ke Jakarta untuk bersaksi di Mahkamah Konstitusi ternyata tanpa izin dari pengadilan. Bayangkan Pemirsa saksi yang dihadirkan saja sudah melanggar hukum di sini. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36. Tapi bagaimana sih dengan mekanisme pengambilan keputusan di MK? Nah ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Apa yang dibahas para hakim saat RPH secara tertutup? Jadi Pemirsa putusan MK diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Bila tidak bisa begitu dilakukan pemungutan suara. Dan penentu akhir adalah hakim ketua. Kita lanjutkan putusan MK diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat tadi. Pendapat hakim konstitusi yang berbeda. Jadi kalau dari sembilan hakim konstitusi ini ada yang memiliki pendapat yang berbeda. Maka wajib dimuat dalam putusan atau dissenting opinion. Inilah kenapa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur jumlah hakim MK itu ganjil. Saat ini ada sembilan orang. Karena suara yang mulia ketua Mahkamah Konstitusi menjadi suara penentu akhir. Dan dari dissenting opinion ini, tenang saja Pemirsa. Para hakim yang mulia ini tidak bisa sembunyi-sembunyi. Well, sifat keputusan MK yang final dan mengikat ini sudah. Pembahasan di dalam RPH seperti apa juga sudah. Mekanisme pengambilan keputusan juga sudah. Dan sekarang kita lihat lagi nih Pemirsa. Isi petitum kubu BPN Prabowo-Sandi yang menurut banyak ahli salah alamat. Ini diungkapkan Edward Omar seharusnya hanya berkaitan dengan hasil penghitungan suara. Fundamentum petendi atau dalil-dalil yang dikonstruksikan. Dilanjutkan oleh Edward Omar. Selain itu pembatasan kebebasan media dan pers. Serta diskriminasi pada penegakan hukum. Pada hakikatnya adalah pelanggaran pemilu. Yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Yaitu tentang pemilu. Ini adalah apa yang diungkapkan oleh Edward Omar, ahli hukum yang hadir dalam persidangan MK. Dia adalah saksi dari TKN pada hari Jumat 21 Juni 2016, Pemirsa. Kita lihat juga di sini juga ada keterangan dari ahli hukum tata negara yang meneguhkan pernyataan dari Edward Omar ini, Pemirsa. Di sini ada dokter Bayu Dwi Anggrono yang dalam salah satu media daring mengungkapkan bahwa harusnya ke bawah selu, lalu ke PT UN. Konteks yang diucapkan oleh Bayu ini terkait dengan ungkit status ma'ruf amin di bank syariah ke MK dinilai salah alamat. Jadi memang sejumlah ahli hukum dan juga ahli hukum tata negara mengungkapkan bahwa banyak dalil-dalil atau gugatan-gugatan kubu Prabowo Sandi ini salah alamat, Pemirsa. Bayu juga memastikan gugatan-gugatan Prabowo KMK tadi salah alamat. Dan kita lanjutkan ada informasi apa, Pemirsa. Karena ternyata sejak 2017 sudah ada pembagian wawenang antara Bawaslu, PT UN, dan juga Gakumdu bahkan. Sekali lagi hasil dari pemilu bukan proses-prosesnya. Dan kita lihat juga kewenangan dari MK Pemirsa berdasarkan Undang-Undang MK tahun 2011, 4 kewenangan. MK memiliki 4 kewenangan dan juga 1 kewajiban. Dan di sini saya meng-highlight salah satu kewenangan MK, yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan di sini kita highlight bahwa gugatan terkait regulasi pemilu yang seharusnya bisa diselesaikan di DPR dengan Undang-Undang baru. Karena ternyata kubu pemohon atau kubu Prabowo Sandi ini banyak mempersoalkan aturan dari Undang-Undang Pemilu yang disahkan pada 2017 lalu. Padahal seharusnya masalah ini tidak digugat ke MK. Karena tidak menjadi wawenang MK, tapi menjadi wawenang DPR. Dan sebagai catatan tambahan, pada saat pengesahan Undang-Undang Pemilu ini semua fraksi di DPR sudah menyetujuinya. Termasuk fraksi dari partai politik-partai politik pendukung kubu 02. Kita lihat poin yang kedua gugatan soal Ma'ruf Amin yang seharusnya diselesaikan di bawah selu juga bukan di MK. Dan seharusnya diungkapkan sebelum pemungutan suara, bukan sesudah pemungutan suara. Dan sekarang kita lihat dulu bagaimana suasana terkini di gedung mahkamah konstitusi sebelum sidang putusan dimulai pada pukul 12.30. Nanti ada rekan Widya Saputra disana. Widya? Widya kurang lebih 30 menit lagi sidang dimulai. Bagaimana suasana disana dan siapa saja yang terlihat sudah hadir? Suasana sangat ramai tadi, sekitar pukul 9 saya sudah disini, sudah banyak yang hadir. Salah satunya sudah ada di samping saya, ini ada perwakilan dari pihak terkait Yusril Iza Mahendra. Apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Sudah siap sekali terlihatnya untuk mendengar tentunya amar putusan hari ini yang akan nanti dibacakan oleh Ketua MK. Jadwal pukul 12.30, apa persiapan dari pihak terkait? Tidak ada persiapan apa-apa, kita tinggal mendengar apa yang diputuskan oleh menyesaki empat hari ini. Teman-teman, baik yang sekarang mungkin sedang nobar, baik juga teman-teman yang ada di TKN sudah merumuskan mungkin sesuatu terkait apapun nanti hasil putusan. Mungkin TKN merumuskan itu. Kami para lawyers itu fokus ke persidangan ini dan setelah sidang nanti memutuskan sesuatu, tentu kita akan menyampaikan pandangan-pandangan dan rekomendasi kami apa yang harus dilakukan oleh TKN dalam memfollow up keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Karena keputusan itu akan terkait dengan KPU dan juga akan terkait dengan pelaksanaan sidang MPR pada bulan Oktober yang akan datang. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan atau skenario yang beredar di media, maupun di media dari semua berspekulasi. Bagaimana kalau ada dissenting? Bagaimana kalau misalnya ditolak, tapi ditolaknya dengan catatan? Bagaimana kalau ditolak, tapi ditolak sebagian? Menurut seorang Yusra Rizamah Indra. Saya kira kalau dalam sengketa Pilpres ini, putusannya akan tegas ya. Jadi menerima atau mengabulkan permohonan pemohon atau menolak seluruhnya. Ya karena tidak ada yang harus diragukan begitu. Jadi ini kan keputusan harus tegas gitu. Kalau Pilkada masih bisa, ada PSU, ada diskualifikasi dan lain-lain. Tapi kalau dalam Pilpres ini memang harus ada ketegasan. Oleh karena kita menghadapi limit waktu. Ya kalau tidak diputuskan sekarang, itu akan timbul banyak masalah pada bulan Oktober yang akan datang. Oktober itu nanti akan ada sidang MPR. Dan MPR itu akan mendengarkan pengucapan sumpah Presiden baru. Kalau tanggal 20 Oktober itu tidak ada Presiden baru, kita menghadapi krisis konstitusional yang luar biasa. Karena terjadi kevakuman kekuasaan. Ya karena MPR tidak bisa seperti MPRS 1966-67 yang pada waktu itu berwenang untuk menunjuk mengangkat pejabat Presiden atau memperpanjang masa jabatan Presiden. Dengan amendement OD45 sekarang ini MPR tidak punya kewenangan seperti itu lagi. Jadi jangan sampai negara kita ini hancur berantakan hanya karena pertikaian Pilpres. Ya seharusnya itu mahkamah konstitusi itu harus menjaga stabilitas bernegara dan berbangsa kita. Dan karena itu saya pikir tentu mereka akan memutuskan secara tegas. Karena memang tinggal itu pilihannya. Dan kalau tadi saya sudah datang disini dari pukul 8 pagi, dari pukul 9 sudah juga dilakukan RPH. Berapa kali dilakukan RPH ini menunjukkan berarti betapa krusial dan sekali lagi dimantapkan keputusan sebelum nanti diumumkan. Mungkin juga, kalau kami itu sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hakimnya. Andai pun saya ketemu salah satu hakim, misalnya juga saya nggak akan ngomong tentang masalah ini. Karena memang dari awal saya mengatakan kita ingin sidang ini berjalan secara fair, jujur, dan adil. Dan kami tidak akan pernah melakukan lobi-lobi apapun dengan hakim atau ketua dan sebagainya. Dan itu memang benar-benar terjadi. Jadi kalaupun kami berpapasan dengan salah satu hakim MK, kami nggak pernah tanya itu, tanya ini mengenai persidangan. Dan bagi saya itu bukan hal baru ya. Pak Mahfud MD, kawan saya dulu, apalagi Hamzan Zulfa ya, dia anak buah saya malah. Tapi kalau bertemu saya nggak pernah tanya soal sidang begitu. Jadi kita menghormati independensi dari Mahkamah Konstitusi. Sedikit gambaran saja dan mengingat pada tahun 2014 juga digelar sidang NK dengan pembacaan hingga 5.000 halaman sudah disiapkan mental untuk sangat menyiapkan stamina mungkin hingga kalau nanti kemungkinan. Saya berharap sidang ini tidak terlalu lama, karena tidak perlu membaca semua putusan. Kalau saya boleh menyarankan sih hanya putusan ini membacakan pertimbangan hukum, lalu kemudian apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Yang lain-lain mungkin hanya dibaca sepintas saja, karena kalau dibacakan semuanya terlalu panjang. Fakta-fakta terungkap di persidangan juga terlalu panjang kalau dibacakan. Jadi langsung ke pertimbangan hukum dan kemudian putusan. Sebab ini jangan sampai malam ya, kita tidak tahu apa yang berkembang di luar gedung Mahkamah Konstitusi ini. Ya bisa saja dibanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bikin lagi kerusuhan dan lain-lain. Padahal ini Mahkamah Konstitusi ini harus mengakhiri segala pertikaian yang ada. Tapi sekarang kan masih, ya anunya, memnya masih begitu. Ya biarpun EMK sudah memutuskan sesuatu, tapi kami tetap tidak terima. Biar nanti Tuhan memutuskan. Masih ada pengadilan yang maha kuasa ini kan, bukan kita tidak penjaga pada Tuhan, tapi urusan-urusan seperti ini, Tuhan sendiri itu menyuruh kita manusia untuk menyelesaikannya. Dengan cara yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Apapun keputusannya, bahwa ini adalah kemenangan rakyat, kita setuju bersama bukan 0-1, bukan 0-2 lagi, tapi 0-3 persatuan Indonesia. Terima kasih Pak Yusraiza Mahendra, selamat menjalani sidang. Terima kasih dan demikianlah bincang-bincang saya bersama Yusraiza Mahendra. Dari Salam Fesi, Fakce kembali ke Anda. Ya terima kasih Widya Saputra, kita nantikan bersama mulainya sidang. Dan pemirsa selanjutnya, KPU sesuai aturan yang ada wajib mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat 3 hari dari pengumuman keputusan MK. Saya kembalikan ke Zylvia di studio.